Intro Kembali lagi di dialog spesialnya Jawa Tengah Tentunya masih seputar pemilihan umum 2019 Dan tentunya masih bersama saya Mas Aris Mufit, Komisioner KPU Kabupaten Sumarang Bidang Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ini waktu sudah semakin mendekat nih Kurang dari sebulan lagi Apa yang perlu dibenahi dan Seperti apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumarang sendiri Memang sejak tahapan awal Kita sudah melakukan yang namanya kegiatan sosialisasi Di tahun 2017 ada kegiatan 2018 maaf 2018 itu ada kegiatan sosialisasi Kemudian 2019 ini lebih banyak lagi kegiatannya Bapak kita dalam sosialisasi ini Kita juga bagi beberapa segmentasi masyarakat Kemudian disini kan kemudian kalau kita lihat segmentasinya kan ada Yang namanya pemilih pemula Kemudian ada pemilih perempuan Kemudian disana ada pemilih disabilitas Ada juga pemilih berbasis netizen Ada juga disana Selain itu kita juga Merekut yang namanya relawan demokrasi Relawan demokrasi ini dari semua segmen itu ada disana Dari segmen perempuan ada komunitasnya juga lengkap semuanya ada Nah diharapan itu juga ikut Apa namanya Mensukseskan atau mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Yang intinya adalah bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat Oke kita akan kupas satu-satu Pertama kita akan menjawab soal pemilih pemula ini Tantangannya cukup besar sekali Karena sekitar 17 ribu Begitu ya datanya yang saya sempurna Ada di se-Indonesia gitu Untuk pemilih pemula Kalau di kabupaten sendiri Di kabupaten Semarang Memang pemilih pemula juga banyak sekali Kita kemudian menggandeng Sekolah-sekolah ya Kita masuk ke sekolah-sekolah Kemudian bagaimana kemudian Dari tahun 2018 itu kita sudah Memulai itu Sudah mulai kita datangi sekolah-sekolah Kemudian kita sosialisasikan kegiatan di sana Kalau kemudian di pemilih pemula itu Kita lebih malah ke arah pendidikan pemilih Jadi waktunya lebih banyak di sana Kita sering mengadakan kegiatan yang namanya kelas pemilu Respon mereka seperti itu Luar biasa responnya Jadi di kabupaten Semarang Kita sudah berjalan Kelas pemilu-kelas pemilu itu Masuk ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Semarang Bahkan sampai SMP Para pemilih itu sudah kita datangi juga Para pemilih kemudian pemilih pemula yang SMA-SMA itu Kita datangi Dan kemudian kita adakan Kelas pemilu yang ada di setiap sekolah Artinya bukan hambatan lagi ya Untuk teman-teman kita yang masih muda belia Begitu ya Begitu masuk di usia ke-17 Oke terkait dengan sosialisasi mas Sudah kemana saja nih Selain ke sekolah Kemudian menyasar kehidupan warga Mulai dari mengadakan event yang khusus internal KPU sendiri ya Yang diadakan oleh KPU Ataupun Numpang nih ke event-event warga gitu Jadi kita memang menyasar ke semua segmen Kita menumpang juga Kita mengadakan kegiatan juga Dan sampai minggu akhir itu Kita akan ada event-event yang akan kita adakan sendiri Selain kemarin karena berbarengan dengan KPU 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 Apa namanya Kabupaten Semarang Sehingga mereka juga punya event besar Kita juga ikut menumpang di sana Nah untuk event-event yang akan kita laksanakan ke depan adalah Misalkan tanggal 24 Maret nanti Kita akan adakan festival Festival Reok Festival Reok se-Kabupaten Semarang Ini di mana tempatnya? Ini yang nanti di Di Ambarawa Di lapangan Tambak Boyo Ambarawa Akan ramai sekali ya pastinya Pastinya ramai sekali Karena ini hari pagi-hari sampai selesai Pagi-hari sampai malam barangkali ini Ada sebuah closing statement Kira-kira yang disampaikan silakan Oke Dari KPU Kabupaten Semarang Mengharapkan semua ya Semua warga yang ada di Kabupaten Semarang Maupun yang ada di Jawa Tengah ini Bisa ikut berpartisipasi aktif Jadi tidak hanya partisipasi secara Apa namanya Pasif tetapi aktif Sehingga kalau aktif itu adalah mencari informasi Nah diharapkan Pemilih ini benar-benar cerdas Diharapkan pemilih ini benar-benar cerdas Sehingga nanti diharapkan pemimpin-pemimpin yang akan kita dapatkan Itu juga benar-benar berkualitas Nah bagaimana kemudian mencari Menjadi pemilih yang cerdas itu Harus tahu siapa yang dipilihnya Jangan sampai seperti ibaratnya Membeli kucing dalam karung Ini kita tidak ingin seperti itu Sehingga harapannya adalah Pemilih yang cerdas Dan benar-benar tahu siapa yang akan dipilih nanti Baik, terima kasih Mas Aris Atas kesempatan waktunya Sudah datang ke studio Nek Jawa Tengah hari ini Dan Pak Mirson Nek Jawa Tengah Pemilu sudah ada di depan mata Maka kurang dari satu bulan lagi Pesta Demokrasi akan kita gelar Dan akan menjadi pestanya bangsa Indonesia Seperti kata Bukarno Menjelang pemilu tahun 1955 Bahwa pemilihan umum bukanlah ajang Untuk pertempuran perjuangan partai Yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia Mari kita sambut pemilu dengan suka cita Dan sekali lagi Jangan golput Jangan pula terhalsut oleh informasi hoax Yang bikin kita kusut Maka gunakan hak pilih Anda Demi masa depan negara kesatuan Republik Indonesia Akhirnya saya Muhammad Solihin Nantikan terus dialog spesial Nek Jawa Tengah Yang akan datang Yang akan tetap membahas topik-topik hangat Dan juga terkini Dengan arah sumber berkompetensi Mugitan Safinari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih